Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan teknisi PC Bagaimana kabar sobat semuanya? Baik-baik saja ya Jadi di video kali ini Saya akan sharing lagi Yaitu tentang cara Mengatasi laptop yang blue screen Jadi ketika dihidupkan Dia blue screen Restart sendiri Seperti ini contohnya ya Ini baru dihidupkan Nah, kita gerakin sedikit Misalkan ya Touchpad atau misalkan tekan keyboard Misalkan Dia langsung macet Terus layarnya blue screen Ada icon cemberut seperti ini ya Nah, info Jadi kalau misalkan teman-teman Lihat seperti ini Teman-teman harus buru-buru Tekan tombol shift di keyboard ya Jangan telat Ketika muncul tampil biru seperti ini Ingat, langsung tahan tombol shift pada keyboard Yang mana itu tombol shiftnya Di keyboard Nah, seperti ini ya Tahan Jangan telat Tahan saja sampai dia restart ya Ditahan lagi Nanti dia akan muncul tampilan biru seperti ini Teman-teman ya Nah, akan muncul tampilan seperti ini Silakan teman-teman tekan F8 ya F8 disitu tuh Nah, kita akan Masuk ke startup setting F8 Nanti akan muncul startup setting Seperti ini Kita pilih Enable save mode nomor 4 ya Berarti kita tekan Tombol 4 Atau F4 Nah Nanti dia akan restart ya Dia akan restart Dan akan masuk ke save mode Ya, teman-teman ya Nah, biasanya Masuk save mode itu Dia enggak blue screen Normal Nah, ya Normal Tidak blue screen Cuma di save mode ini Kita tidak bisa mengoperasikan Aplikasi Tentunya Save mode ini Adalah sistem untuk Memperbaiki sistem itu sendiri Ya Makanya kita masuk ke save mode Nah, lalu di save mode ini Kita harus ngapain Nah, kita Kita perbaikin Yang pertama Langsung saja ya Yang pertama Silakan buka File Explorer Sebentar dulu ya Yang pertama Silakan teman-teman Di kotak pencarian ini Silakan ketik Sistem Sistem Konfiguration Nah, ketika ketemu Silakan buka ya Sistem Konfiguration Di sini Teman-teman Klik pada Menu Service Dan Checklist pada Hide all Microsoft Service Checklist ya Silakan pilih Disable all Nah Di uncheck Nah, kalau sudah Silakan Oke Di sini Jangan dulu di restart ya Nanti saja Di restarnya Selanjutnya Teman-teman Buka file Explorer Lalu Di sini Silakan Klik kanan Pada disk PC Atau My Computer Klik kanan Pilih Manage Nah, setelah Diklik Manage Dia akan Masuk ke Sini Dan teman-teman Pilih Device Manager Di sini Banyak Driver-driver Yang bertanda seru Yang Bermasalah Silakan Di Uninstall Saja Ya Yang bertanda seru Yang Dian install Saja Nanti Hilang Mas Driver-nya Daripada Kita Pelihara Bermasalah Kan Mending Kita Buang Saja Ya Kayak Gitu Karena Kenapa Ini bertanda seru Pemasangan Driver-nya Kurang tepat Kurang Cocok Ya Makanya Dian install Yang bertanda seru Semuanya Khususus Untuk Driver Display Adapter Ya Yang Display Adapter Meskipun Dia Tidak Bertanda seru Dia Wajib Di Uninstall Yang Ini Ya Display Adapter Silakan Di Uninstall Nah Seperti Ini Silakan Ditunggu Saja Kalau Misalkan Sudah Teman Teman Silakan Uninstall Juga Bagian Mouse Ya Driver Mouse Ini Boleh Di Checklist Boleh Juga Tidak Lebih Bagusnya Sidi Checklist Ya Bagian Mouse Dan Pointing Pointing Di Device Silahkan Di Uninstall Lalu Klik Restart Maka Si laptopnya Akan Restart Kembali Dan Dia Akan Masuk Kemode Normal Tidak 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 Masuk Lagi Ke Save Mode Ya Dia Akan Masuk Kemode Normal Nanti Kita Buktikan Apakah Misalkan Masih Blue Screen Berarti Cara Ini Tidak Berhasil Tetapi Kalau Misalkan Sudah Masuk Mode Normal Terus Tidak Blue Screen Berarti Masalahnya Sudah Kita Atasi Sudah Selesai Ya Nah Tadi Kan Ketika Sudah Masuk Beberapa Detik Langsung Blue Screen Nah Sekarang Kita Coba Operasikan Ya Gerak Gerakin Enggak Ya Enggak Blue Screen Lagi Coba Kita Buka Apa Ya File Explorer Ya Kalau Tadi Makan Langsung Blue Screen Ya Kalau Sekarang Sudah Enggak Blue Screen Teman Teman Ya Sudah Sudah Berhasil Sudah Normal Ini Sudah Bisa Masuk File Explorer Terus Buka Aplikasi Juga Sudah Sudah Bisa Sudah Teratasi Nah Untuk Teman Teman Yang Misalkan Mempunyai Masalah Yang Sama Atau Sama Persis Bluescreen Boleh Dicoba Cara Ini Cara Ini Bisa Digunakan Untuk Windows 7 Windows 8 Ataupun Windows 10 Ataupun Windows 11 Ya Semua Merk Laptop Caranya Sama Seperti Ini Silahkan Dicoba Teman Teman Jangan Menyerah Jangan Takut Salah Ya Kalau Takut Salah Tidak 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 Pelan Pelan Saja Kalau Misalkan Ada Yang Belum Paham Atau Misalkan Ragu Boleh Ditanyakan Kembali Di Kolom Komentar Ya Kayak Gitu Oke Teman Teman Cara Mengatasi Blue Screen Laptop Windows 10 Atau Windows 11 Caranya Seperti Ini Cukup Sekian Untuk Teman Teman Terima Kasih Sudah Hadir Sudah Menonton Sudah Mampir Semoga Masalah Laptop Yang Teman Teman Alami Cepat Teratasi Laptop Cepat Sehat Kembali Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh